Intro Selamat bertemu kembali di Sintronit Channel Pada saat yang lalu Pertemuan kita yang lalu, diskusi kita yang lalu Kita sudah diskusikan mengenai Sebuah Apa? Apa? Diagram Untuk Nyala lampu ya Yang bentuknya adalah kira-kira seperti ini Ini saya hapus dulu ya Jadi ini adalah Nyala lampu yang sudah kita diskusikan Bentuknya seperti ini Menyakkan lampu Dalam hal ini Lampunya akan menyala setelah T1 selesai menghitung Ada dua diagram Lampu menyala selama ini menghitung Tapi Saya hanya ingin menunjukkan Bahwa inilah yang pernah kita diskusikan Kemudian diagram yang kedua yang pernah kita diskusikan setelah itu adalah Yang disebut dengan Single acting Kalau tidak salah ya Nah ini dia Nah ini dia Nah ini sebuah diagram Nah kita lihat ini full pneumatic ya Atau mungkin full hidrolik ya Sebagai lurus Nah ini adalah sebuah DCV Dimana DCV ini akan menggerakkan single acting Dengan pegas Dengan Apa Pegas kembali ya Nah disini Kalau kita ingin memakai Kita ingin memakai sistem ini langsung Boleh Boleh Gak masalah Jadi disini kita tidak Sama sekali tidak Memanfaatkan Leder diagram listrik Ini semuanya adalah Sistem hidrolik Kemudian sistem hidrolik ini Umumnya Yang kita lihat seperti ini Biasanya di kendaraan Alat berat ya Mesin forklift Yang Langsung operatornya Mengoperasikan DCV nya ini Untuk mengangkatnya Untuk menutupnya Dan sebagainya ya Kita lihat Seluruh sistemnya ada Jadi satu Meskipun sekarang ada forkliftnya Juga memakai Menggabungkan Antara sistem Apa Penematik atau hidrolik ini Langsung dengan listriknya Tapi umumnya Mereka-mereka yang memakai Gabungan itu adalah Kalau mereka membutuhkan Suatu Apa namanya Suatu Penggerak yang Agak jauh ya Karena kalau sistem Pneumatik ini Pipa-pipanya ini Kontrol panjang Mungkin banyak Itunya ya Banyak Kerugiannya ya Itu sebabnya Antara DCV Dengan Katakan aktuatornya Atau peralatan yang lain Itu harus sedekat mungkin Ya Nah tetapi Kalau dalam Pasal industri Begitu banyak Peralatan ini Sehingga Yang harus dilakukan Adalah Ada yang Disebut dengan Sistem Remote ya Kita coba Kita coba sekarang Ini ada diagram Yang kita pakai Ya Saya kopikan Ini ke Saya kopikan Ke diagram Yang saya sudah Siapkan disini Diagram kosong New Ini Ya Saya kopikan disini Nah Nah ini diagram Saya letakkan disini Tujuannya adalah Ingin saya gabungkan Dengan Diagram yang satunya Mengenai Oh tadi sudah dibuka ya Mengenai ini Tadi ini Saya copy juga Ya Saya copy Saya masukkan ke dalam Diagram saya yang baru Artinya Saya siapkan Kosong tadi Bukan ini ya Bentar Bentar Ini saya tutup aja Saya copy disini ya Eh bukan Bukan Ini bukan Tadi yang saya Copy tadi Ini disini Baru kita copy disini Baik Nah diagram ini Saya geser Ini harus Geser Mari Ini jadi Saya hapus ya Tadi ikutan Kena copy Berpindah ya Nah ini juga Ikutan berpindah Ini seharusnya Kompresor Sini tempatnya ya Untuk mudahkannya Saya hapus ini Dan saya sambungkan Kembali Nah ini diagram Yang sudah kita buat ya Masing-masing Kita diskusikan sendiri Nah sekarang Ya yang kita inginkan Adalah Bahwa Dengan sistem listrik ini Dia bisa Mengaktifkan Diagram ini ya Bisa mengaktifkan Aktuator ya Aktuator dengan Ini ya Dengan Pengatur Pengaturannya DCV ya Untung itu Karena ini Masih manual Ini harus kita ganti Yang lampu ini Kita juga ganti Saya hapus lampunya Saya ganti dengan Sistem yang disebut Dengan mudah-mudahan Saya ketemu diagramnya Disini ya Dengan sistem Nah ini dia Nah ini adalah Yang disebut dengan Salenoid Yang sebenarnya Salenoid ini terpasang Disini Saya bunga dulu Lampunya Saya ganti Dengan salenoid Dimana salenoid ini Nanti akan hidup Berdasarkan Perintah dari Start ini Nah ini juga kita ganti Karena ini masih Manual Atau mungkin Provider Kita harus mencari Sebuah salenoid Yang mencari DCV Yang ada salenoidnya Ini sudah saya siapkan Kita lihat disini Bahwa ini adalah Sebuah DCV Yang dilengkapi Dengan sebuah Salenoid Ini mudah-mudahan Saya tidak salah Nyambungnya Ini saya geser dikit Nah kita lihat Ini salenoid ini Ada sebenarnya ini Ini salenoidnya Saya harus memberikan Nama ini Ini sudah saya Beri nama R2 Ini saya Beri namakan R2 Itu berarti Ini adalah Salenoid dari DCV kita Baik Nah sayangnya Saya tidak Tidak mendapatkan DCV yang bersalenoid ini Yang 3 per 2 Karena ini Adalah sebuah Versi Mahasiswa Student version Sehingga saya tidak Menemukan Saya terpaksa Memakai yang Tipe 5 per 2 Nah tapi Ada masalah Karena pakai 5 per 2 Ini ya Kita lihat ini ya Ini kompresornya Langsung keluar Ya kalau dia keluar Tidak ada powernya Nanti ya Jadi pada waktu Sebentar Ini saya salah Nyambung Oh tidak Kita coba dulu ya Jadi ini salenoidnya Saya beri nama R2 Saya mencoba ini secara Nah ini disebut ya Open connector Open connector ini Adalah bagian yang harusnya Tidak boleh terbuka Tapi tidak apa-apa Hanya mencoba ya Jadi disana dikatakan Anyway Mau terus Oke Nah saya ingin lihat ini Apakah dia bekerja dengan baik Oke Kita lihat ya Ini Ini mempunyai selenoid Selenoid dan mempunyai Sistem manual Disini Baik Jadi Kalau kita ingin Menggerakkan ini Kita bisa Dalam kondisi On emergency Umumnya pada Mesin-mesin industri Ada bagian yang manual Ada bagian yang manual Tetapi Si operator harus Betul-betul Faham Tentang mesin itu Jangan sampai Pada waktu dia Menggerakkan manual Bisa terjadi Kecelakaan Karena dia tidak tahu di sekitarnya Mungkin ada teman operator yang lain Dan sebagainya Nah ini Yang ingin saya lakukan adalah Memanfaatkan R2 Ini selenoidnya disini Dimana selenoid di bagian dari R2 ini Coba kita start ya Apa betul dia bisa Ini ada hitung 3 detik dulu ya Dia menghitung 3 detik dulu Kemudian saya mengaktifkan ini Nah ini Kalau Anda ingin Pada waktu Ditekan startnya Saya stop dulu ya Ditekan start Apa Ditekan startnya Terus ini Langsung menyala Ya coba Anda Ano kembali ya Apa Review kembali ya Dimana T1 nya Ini harus yang normally Close Baik Jadi saya ulang ya Ini adalah sistem listriknya Ini adalah sistem pneumatiknya Atau hidroliknya Ini sebenarnya tidak boleh terbuka ya Ya tetapi karena saya tidak ada pilihan Ya saya mencoba Meng-AP kan Ya Tapi kalau benar-benar didesign Software ini pun akan mengingatkan kita Ya Baik kita start lagi disini Ya Dia menghitung ini ya Selesai Kemudian dia menggerakkan Ya Nah ini semua masih sederhana Ya Artinya kita bisa atur tekanannya Kita bisa atur pergerakannya Jaraknya dan sebagainya Tapi itu di diskusi yang Yang lainnya Ya Baik Jadi ini sudah mulai gabungan Antara listrik dengan pneumatik Sekali lagi alasannya adalah Pertama Karena jarak Ya Kita bisa melakukan suatu sistem Istilahnya jarak jauh ya Limut ya Kita dari ruangan yang agak jauh Kita bisa perintahkan Pneumatik ini bekerja dengan Sistem listrik ini Ya Kalau enggak Kita harus masuk ke dalam ruangannya Ya Atau dekat dengan peralatannya Ya Dengan menekan ini secara manual Misalnya Ya Saya kira Demikian